Halo bosku, kembali lagi dengan teknisi pesisir bosku Oke, kali ini kita akan coba menservice TV 14in ya Ini udah lama sekali nggak bikin konten Karena lagi, mohon maaf lagi banyak job untuk tempat dajatan ya Jadi kita lama sekali tidak membuat konten Nah, untuk kali ini kita akan coba bikin konten dari TV Panasonic ya Mudah-mudahan untuk kerusakan seperti ini, ini sangat langka ya Langka dan sangat susah diservice atau ditemukan untuk kerusakannya Nah, untuk di video ini saya akan coba memberitahu Atau barangkali teman-teman ada yang belum mengetahui Yaitu kerusakan TV Panasonic model seperti ini Karena TV ini juga udah lemparan dari teman tusil kita Nah, tadipun kita juga sangat susah sekali untuk mencari kerusakannya Karena untuk TV ini, kalau kita lihat tampilannya ya Kita langsung cek aja ya Oke, kita colokan TV-nya Indikator menyala merah, kalau kita perhatikan ya Nanti kita perhatikan indikator menyala merah Dia tidak akan start Kalau kita tekan tombol bagian kanan sendiri ya Ini kita tekan, dia akan start Lampu berubah hijau Kita perhatikan ya Tampilan, kita lihat Untuk indikator sudah berubah hijau Tandanya TV sudah start Nah, ada garis satu ya Garis satu bagian atas melintang seperti ini Namun kalau kita tekan tombol menu disini Atau TV-AV ya Nah, disini dia akan tampil Ada tampilan Namun kalau kita lihat dari menu-menu disini Ini Untuk settingan atau programnya Disini 0 semua ya Jadi ini tandanya kalau Bagian IC program atau E-Promnya Ini tidak berfungsi Nah, seperti ini Nah, ini dia Kalau kita tekan tombol menu Dan kita lihat Settingan dari menu ini Dia kembali 0 semua Nah, jadi untuk volume Untuk settingan dari Kontras dan lain-lain Itu kembali ke 0 Ini tandanya kalau IC E-Promnya Atau IC programnya Tidak berfungsi Nah, karena TV ini sudah Lemparan dari teman tusir kita Jadi kita akan coba langsung Cek aja bro Oke, ini dia Untuk isi dalam TV-nya Ini Panasonic 14-in ya Jadi untuk TV Panasonic 12-in atau 14-in atau 21-in itu sama saja Ini yang seri Queen Trick seri F ya Jadi yang model agak lama sekali Jadi kerusakan ini Sering terjadi sebenarnya ya Namun Susah sekali Menemukan satu part yang Dirasa rusak untuk Kerusakan seperti ini ya Jadi kita akan buktikan Dan kita akan Lihat kerusakan Yang sebenarnya Di bagian mana Oke Kita akan keluarkan aja Mesinnya Kita lihat Untuk mesinnya Karena TV ini Sudah di Opera ya Sudah diganti Dari IC utamanya Dari IC Dari IC utamanya Sudah diganti Dari IC program Sudah diganti Nah ini dia Kalau kita lihat Di sini Kita perhatikan Dari bekas Solderan-solderan Yang sudah di Yang pernah diganti ya Ini dari IC EPROMnya Atau IC programnya Ini sudah diganti juga Dari IC utamanya Dari solderannya pun Sudah terlihat Bahwa Diganti juga Namun tidak ada hasil Tetap Seperti yang Kita lihat tadi ya Untuk kerusakannya ya Oke Nah sekarang Kita akan coba aja Langsung Seperti biasanya Kerusakan seperti ini Sangat sepilih ya Bro ya Jadi sangat sepilih Jadi kita akan Cek satu persatu dulu Jadi kita akan Lihat dulu Di tampilan kaca Sebelum kita service Kita lihat Di tampilan kacanya ya Kelihatan gak ini Ya kelihatan ya Oke Kita akan colokan lagi Bro Gak kurang jauh ini Agar terlihat Kita colokan lagi ya Kita colokan oke Kita lihat tampilan Dari Indikatornya Ini masih menyala merah Dia tidak mau setat Kalau tidak Kita tekan tombol ya Tombol CH nya Jadi kita akan Tekan tombol CH Bagian pinggir Ya yang dua ini Kita tekan Paling pinggir aja Gak apa-apa Nomor dua dari pinggir Gak juga bisa Kita langsung tekan aja Dia akan setat Nah dia akan hijau Seperti ini Kemudian akan Terlihat di Bagian layar Nah ada Tampilan garis ya Bro Nah ada tampilan garis Di bagian layar ya Jadi kalau kita Tekan tombol AV Ya kita tekan Tombol AV Dia ada reaksi Nah dari menu pun Dia ada reaksi juga Itu ada reaksi Nah Ada reaksi ya Jadi untuk kerusakan Seperti ini Walaupun Untuk IC Bagian IC program Atau IC E-Prom nya ini Kita lepas Dia masih bisa Menyala Seperti tadi ya Ini tandanya Kalau IC ini Tidak berfungsi Nah untuk Mengetahuinya Kita akan Coba cek Kerusakan-kerusakan Di bagian IC Kromanya Kita akan coba Satu persatu Biasanya kerusakan Seperti ini Kerusakan pada Bagian tegangan Yang dimana Untuk IC E-Prom ini Tidak Mendapatkan Tegangan Yang sesuai Atau yang Dia butuhkan ya Jadi kita akan Ukur satu persatu Kerusakan di bagian Dioda Ataupun bagian Resistor di area Yang menunjuk Ke IC E-Prom nya ini Nah coba Kita akan Cek atau kita Lihat ya Karena ada Satu dioda Ini biasanya Yang sering terjadi Ya bro ya Jadi ada Satu dioda Di bagian IC E-Prom nya ini Ada satu dioda Di sini D1130 ini ya Ini disini ada Empat dioda Sebenarnya Di bagian D002 D003 Dan juga D1130 Ada juga D1131 ya Jadi ini Dioda yang Di bagian IC E-Prom nya Jadi kita akan Lepas aja Untuk D311 ya Yang saya Rasa Kalau kita tes Menggunakan Avometer Ada shot ya Kalau kita Bolak-balik Seperti ini Kita perhatikan Dia berjalan Kita lihat Nah dia berjalan Kita balik Dia berjalan Kalau yang lainnya Tidak ya Dia berjalan Namun tidak mentok Kalau kita balik Juga Dia tidak mentok Nah Jadi untuk Satu dioda Di D1130 ya Maaf Mohon maaf Tadi nomornya Untuk D1130 ya Ini Shot Jadi kita akan Coba Lepas dulu Kita akan Ganti bro Nah ini dia Diodanya Yang dirasa Shot ya Jadi kita akan Ukur lagi Diodanya Yang Membuat IC E-PROP Atau program Ini tidak Berfungsi ya Nah dia mentok Kembali lagi Kalau kita cek Mentok bro Dia mentok ya Nah ini mentok Semua Jadi tandanya Kalau dioda Zinner ini Shot Nah untuk sekarang Kita akan Ambil dari cabutan Untuk dioda Kurang lebih 5V ya Kita ambil dari cabutan Karena tidak Mempunyai yang baru Oke ini Saya ambil dari Cabutan mesin TV lain Ini dioda 5V ya Dioda Zinner 5V Saya akan Langsung pasang aja Selamat menikmati nah jadi ini untuk diodanya bro ya jadi diodanya ada di bagian sini ini dia D1130 ya untuk yang short tadi ya ini ada 4 dioda ini D00 berapa ini kalau kita lihat tidak terlihat bro ada D003 juga ada D1130 D1131 ini biasanya yang mengalami kerusakan kalau TV untuk program atau dari settingan menunya kembali 0 ya jadi intinya untuk IC E-Prom nya tidak berfungsi walaupun dilepas pun TV bisa hidup seperti tadi ya untuk E-Prom nya ini dilepas TV masih bisa nyala seperti yang awal tadi ya masih bisa kita tekan tombol menu bisa tampil ya nah sekarang kita akan coba apakah kerusakan tadi memang benar ya kerusakan ada pada dioda ziner aja kita akan langsung colokan TV nya oke bentar kita akan lihat kita colokan TV nya bro kita perhatikan dari indikator disini tadi merah kita lihat sekarang langsung hijau bro tanpa kita tekan tombol sudah hijau kita lihat tampilan di bagian layarnya sudah normal panasonic ya nah itu dia kalau kita tekan nah dia sudah tampil menu seperti ini jadi cukup mudah untuk kerusakan TV yang tidak menyimpan program atau dari menu settingan menunya kembalikan 0 semua kalau kita buka dari screen kita tambah dia blank hanya menyempit atas bawah itu kerusakan biasanya di bagian E-Prom yaitu kerusakan pada bagian tegangan yang tidak memenuhi kebutuhan daripada tegangan E-Prom nya ya oke mudah-mudahan bermanfaat ada kurang lebihnya saya mohon maaf kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh